Tidaklah ada orang yang salat subuh berjamah, lalu munggu berdikir kepada Allah, sampai matahari terbiak, lalu salatu warakaat, maka dia akan kembali ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umat sempurna, sempurna, dan sempurna. Dapat pahala haji, sempurna tiga kali, sempurna, dan sempurna, bukan bahwa pahala haji saja, bahwa pahala umrah pun juga, setiap kali kita boleh dapat pahala haji dan umrah, setiap kali kita boleh dapat. Apa syaratnya? Solat subuh berjamah, duduk di tempat itu sampai matahari terbiak, tunggu sampai matahari sempurna naik setelah rohing, yang ini satu tombak, kurang 16 menit setelah mula matahari terbiak ke depan, maka itulah masuk waktu salat namanya salat, isyarat. Yang berbuat demikian, maka dia akan kembali ke rumahnya, dapat pahala haji dan umrah sempurna, 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 tak perlu pisang, tak perlu tiket, tak perlu bawa tas untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Tapi kenapa dihaji juga, kalau belum hajinnya, hati tetap dibuat juga, yang ini untuk mendapatkan pahalannya, ada perhubungan hatinya, kalau belum dilaksanakan, tetap wajib untuk dilaksanakan. Jadi tidak ada masalah, mati sendiri selesai, sebelum bersulai, sholat doorkar, waktu sholat pun sudah masuk, mempunyai sholat, isyarat. Saya pribadi, menurutkan terima kasih, setelahnya saya akan sambil perjalanan untuk kembali ke rumah Malaysia, kembali ke depan, dan sejutaan terima kasih daripada saya dan keberhubungan, khususnya kepada Bapak Wali Kota yang menjadi sebab kehadiran saya di tempat ini, ada pacar yang diadakan, di tempat ini, hal-hal setirah datang kali kedua, hujur sehingga beradaographers dan keberhubungan Bapak Wali Kota yang menjadi sempat pertama seadatan Pembi Kacih antagonis adalah Alhamdulillah, ingin mengenai daripada Allah SWT yang mengenai tugas ini terima kasih sahabat untuk kita. InsyaAllah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh